Hai semoga saya masih belum telat ya memberikan resep Hurrican Swiss Roll ini Bolu gulung badai pipon Bahan-bahannya gampang seperti membuat bolu gulung biasa Silahkan dibaca teksnya nanti saya akan jelaskan lebih rinci ya Pertama masukkan 50 gram minyak sayur ke dalam wajan yang sudah dipanaskan Dan masukkan 70 gram terigu protein sedang kemudian aduk rata Setelah itu masukkan 80 ml susu cair Matikan api kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata Lalu setelah itu kita dinginkan sebentar Nah ini semuanya campurkan sampai rata Susu cairnya boleh yang coklat boleh yang full cream Setelah didinginkan sebentar masukkan 1 butir telur utuh Kemudian aduk kembali Setelah semuanya tercampur rata masukkan 4 butir kuning telur Kita aduk lagi sampai rata Ini saya aduknya pakai sendok ya teman-teman boleh pakai whisk biar mudah untuk mengaduknya Oke setelah itu siapkan 4 butir putih telur Masukkan ke dalam wadah Kemudian masukkan setengah sendok teh air perasan jeruk nipis Atau boleh diganti dengan setengah sendok teh cream of tartar Fungsinya untuk membantu dalam pengocokan putih telur ya Kemudian masukkan gula secara bertahap Boleh dengan 3 tahap ya untuk memasukkan gulanya Supaya tercampur rata Kita mixer sampai soft peak ya Jadi kalau diangkat Nah masih terkulai Kemudian siapkan pewarna makanan Di sini saya perlihatkan contohnya pewarna merah sama yang nanti akan ada warna coklat ya Masukkan 1 per 3 adonan kuning telur Kemudian aduk rata Lalu tambahkan 1 per 3 pula dari adonan putih telur Kemudian kita aduk kembali Boleh pakai spatula ya Biar mudah mengaduknya Kemudian untuk adonan warna coklat Pewarnanya pakai coklat powder 1 sendok makan Larutkan dengan 1 sendok makan air hangat Lalu tambahkan perasa coklat Nah seperti ini ya Untuk bolu gulung yang ingin diberi warna coklat Nanti biar terasa coklatnya Sama ya prosesnya Masukkan 1 per 3 adonan kuning telur Dan 1 per 3 adonan putih telur Setelah itu sisanya Adonan kuning telur tadi Tambahkan adonan putih telur Yang sisanya ya Yang sebagian besarnya Nanti ini Jadi adonan warna putihnya Di bagian dasar Nah adonan yang dikasih warna Masukkan ke dalam Pipping bag Oke Kita aduk rata ya Siapkan loyang yang sudah dialasi Dengan kertas roti Kemudian masukkan adonan yang putihnya Yang tidak diberi pewarna ya Ratakan Oke Kita ratakan dengan bantuan sepatula Nah kemudian Kita ketuk-ketuk Supaya udaranya keluar Lalu Atasnya kita beri adonan yang sudah diberi pewarna Dengan piping bag Nah ini Seperti ini ya Cara membuat motifnya Jadi Kita Menggunakan sendok Tarik garis vertikal Dari atas ke bawah Kemudian Tarik ke pinggir Tarik kembali ke atas Tarik ke pinggir Tarik kembali ke bawah Lakukan seperti itu Secara terus menerus Sampai selesai Kemudian Balikan loyangnya Lakukan hal yang sama Dengan pinggir yang sebelahnya lagi Nah tarik garis horizontal ya Tadi kita tarik garis vertikal Kemudian sekarang kita Tarik garis horizontal Begitu pula dengan Bolu yang berwarna coklat Kalau misalkan ingin ada motifnya Di atasnya Nah kita Motifnya dijarangkan ya Oke Kemudian kita panggang Dengan suhu 160 derajat Selama 15 menit Atau 20 menit Sesuai suhu open masing-masing Oke teman-teman Selamat mencoba Silahkan ya Semoga bermanfaat Selamat mencoba